Terus mau lu pukulin gue sih, gue gimana aja? Mau lu kasar air lu yang punya dendam nih? Kasar orang-orang lu kain dimukulin gue? Mau nampol gue? Silahkan. Asal itu dia ngebuat dia puas dan dia maafin gue. Ya silahkan. Setelah gue kenal gak cuma denger dari sisi orang. Mungkin kalau dari sisi orang dia begini, dia begini, dia begini. Karena kita gak pernah baik dalam sisi orang lain. Ya Alhamdulillah gitu. Banyak orang bilang gue mungkin banyak orang bilang gue pendung yang handal karena mungkin gak ada video. Karena gue tuh orang-orang dulu tuh selalu menjadi pelaku di balik layar. Kalau gak iya. Lu bilang kan co, kurang lah ya 3 tahun. Tapi pas lu lulus kan lu masih dalam dunia gitu? Itu terpaksa. Sebenernya gue udah gak, gue udah lulus ya kan? Kenapa gue masih kayak gitu? Jujur, gue dulu masih panas. Masih geblek lah. Gue ngedenger teman. Gue tadi gak berantem-berantem itu. Pas abis gue lulus gue gak berantem-berantem. Nah pas, gue berantem ketemu mereka deh. Intinya dari situ ketemu mereka. Kenapa gue ikut? Karena gimana ya? Gue ada yang nantangin. Ketak lu dicariin gini 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 gini. Oh siap, ayo sampein. Gue gitu orang. Orang nyariin gue, gue diem. Nyariin balik. Iya gue kayak gitu. Tapi lu tanpa suara lah ya? Iya gue selalu begitu dulu. Cuman kalo sekarang gue, Tak lu cariin tak lu diomongin. Makasih. Tak lu diinahin aja gini. Makasih. Tak lu diginiin. Lu kenapa mikir kayak gini? Ya gue lilah aja udah. Gue udah pasrah. Hidup mati gue. Bukan manusia yang menentukan. Tapi ya Allah. Makanya kalo. Kasarnya orang dendam sama gue. Ya lakukan. Walaupun lu dendam sama gue. Lakukan apapun sepuas lu. Kasar membuat lu senang. Gue gak akan ngebalas dengeri Allah. Terus mau lu pukulin gue sih. Gimana aja? Mau lu kasar yang punya dendam nih. Kasar orang praga lu kayak dimukulin gue. Mau nampol gue. Silahkan. Kasar itu dia. Ngebuat dia puas. Dan dia maafin gue. Ya gak apa-apa. Yang penting gue di maafin. Gitu. Gue selalu berfikir kayak gitu. Sekarang gue udah gak mau aneh-aneh. Gue lebih baik ngebahagiin orang tua gue. Orang tua gue cuma satu. Ya udah. Gede sih. Tapi lu udah bener-bener gak dendam lah ya? Makanya gue jujur. Dendam gak lagi? Gak lah. Caya Sohib. Oh iya. Gara-gara. 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 Ya itu semua. Sama-sama. Jalannya mungkin ya. Karena. Dari situ kan. Sempet juga kan. Lu gak suka jujur. Lu gak suka pas gue main sama dia. Awalnya. Ya kan gak suka. Ya kan gue. Lu gak suka. Banyak juga yang gak suka. Maksudnya dari pihak-pihak mana yang gak suka. Gue coba buat respect sama dia. Buat berteman sama dia. Karena yang gue pikir pada saat itu. Gue bilang gue udah cukup bersalah gitu kan. Karena disini bukan menyakut. Nama diri sendiri. Banyak pihak. Banyak lingkungan juga yang kebawa jelek. Nantinya. Apalagi kita masih satu kota lu kan. Satu kota. Tangsel. Kalau ada apa pun. Gampang buat kecari. Gitu kan. Maksud gue. Makanya gue lebih kesitu lah. Kenapa gak. Kenapa sih. Semua masalah itu harus diselesaikan dengan peperangan. Kan gue pernah bilang. Maksudnya. Perang itu solusi terakhir. Gitu kan. Kita dikasih. Mulut. Masih bisa berbicara. Bisa dengan baik-baik. Gitu kan. Mungkin kalau kita gak bisa. Datangin pihak ketiga. Siapa yang bisa menengahkan. Gitu kan. Gue juga ketemu sama dia. Langsung. Waktu itu. Gak. Gak ketemu langsung. Karena disitu. Ada temen gue. Kayak si Tiar. Tiar deket sama Katak. Dan Tiar juga deket sama gue. Gue bilang. Ya tolong ya. Kabarin. Sekatak gitu. Dimana dia. Kalau dia ada dimana. Kita kampurin. Datang untuk ketemu. Ya udah ketemu. Dia bener-bener. Lu kan sempet. Maksudnya. Berselisih lah. Berselisih ya. Maksudnya. Lu pernah dibagi sama dia. Dan sebaliknya. Temen lu sendiri. Ini temen deket lu. Yang tadi lu ceritakan kan. Lu selalu berdua. Bahkan. Sampai. Ya. Kalian itu. Emang lu gak dendam apa? Apa yang buat lu. Berpikir kayak gitu. Gak dendam. Ya karena. Ketika gue ingin. Berdamai dengan orang lain. Ya gue harus bisa berdamai dengan diri gue sendiri. Ya. Jadi. Mulai dari diri kita sendiri sih. Baru kita bisa. Respek sama orang-orang. Kayak. Lebih kenalin diri kita sendiri tuh. Maunya apa sih. Ya kan. Ya karena kita hidup semua juga pengennya selamat. Gimana. Kita mau selamat. Kalau kita juga nantang selamat. Dalam arti. Ya lu pengen selamat. Tapi lu ngapain tawuran. Yang disitu juga bakal. Ada masa apes. Ya kan. Apes kan gak ada. Di kalender. Ya gitu jadinya. Ya. Alhamdulillah lah. Dia juga lapang dada. Maksudnya. Gue juga bener-bener. Emang dia ketikap baik buat. Buat berteman. Ya Alhamdulillah. Katak juga respect gitu. Bener-bener respect. Baik banget sih. Gue gitu kan. Setelah gue kenal. Gak cuma denger dari cerita orang. Mungkin kalau dari cerita orang. Dia begini. Dia begini. Dia begini. Iya. Karena kita gak pernah baik dalam cerita orang lain. Ya Alhamdulillah gitu. Dan akhirnya disitu kan gue gak disukain tuh. Kayak temen-temen gue yang di era serpong. Sono kan. Gitu kan. Ya lu sendiri. Gitu kan. Gak suka. Ya. Berulang-ulang kali gue coba kasih pengertian. Maksudnya tuh buat kesini loh. Buat perdamaian gitu kan. Karena gue rasa juga. Dia juga. Karena dia juga udah ngerasa udah gak mau gitu. Emang dia juga udah sempet. Ngomong-ngomong juga gak mau Mi. Gitu. Emang udah gak pengen gitu. Kayak pengen lagi bermain. Lebih asik lah gitu kan. Pas kita kenal. Dan akhirnya. Ya lu akhirnya bisa ketemu juga kan. Dan akhirnya lu sekarang bener-bener CS banget. CS kental banget. Makanya Alhamdulillah gitu. Kesampean. Dari semua. Kepengenan dari temen-temen semua disini. Itu juga bukan karena gue pribadi. Tapi karena. Dukungan dari temen-temen juga yang mau. Buat berdamai dengan semuanya. Gue yang ngomong sih gak sih? Iya. Makasih. Terima kasih. 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 Gue selalu di support gitu. Iya. Alhamdulillah. Itu kan. Kalau menurut gue sih. Kadang ada temen yang bener-bener temen. Ada juga temen yang. Ibaratnya. Malah yang tadinya musuh. Ketika jadi temen. Bener-bener. Klop gitu. Itu juga bukan terjadi sama lu doang. Maksudnya sama temen-temen gue juga. Dulunya di SMP Blantem. Begitu. Terima kasih. Jadi temen perlu. Saling membantu. Saling support. Nah. Ya kayak lu sekarang. Alhamdulillah kan. Feedbacknya sama-sama baik. Mantep. Oke. Tapi kan disini. Dari korban ini nih. Maksudnya ada. Ada sedikit nih ya. Di. Belakang layar tuh. Ada korban juga nih. Mohon maaf tapi. Sebelum cerita. Yang waktu itu. Yang lu ceritakan ya. Yang tangan nih. Lu coba ceritakan tuh. Soalnya ya. Bisa dibilang. Ada yang simpang siur nih. Salah kapra. Gimana tuh. Yang tangannya sampai kayak gini nih. Maaf ya. Bilang. Dua gitu. Satu-satu itu. Satu-satu itu. Terakhir. Satu-satu. Ini bener kayak gini. Enggak. Dua. Dua doang. Gimana? Gimana ya. Tentunya. Gimana ya. Untung ya. Gue jujur. Untung gak ada video. Karena. Banyak orang bilang. Gue mungkin. Banyak orang bilang. Gue pendunungan handal. Karena mungkin gak ada video. Karena gue tuh. Orang-orang dulu tuh. Selalu. Menjadi pelaku di balik layar. Lol. Gue gak ada bukti. Autentik. Bukti jelas. Bukti nyata. Video cuman gue. Ya mohon maaf. Gue. Bisa menemukan gini. Semua gue bersyukur banget sih juga. Iya. kasar lo bisa nemuin gue sama orang yang pernah gue lukain dan gue juga minta maaf langsung makanya kalo orang bilang cerita gue ngayal atau cerita gue karangan ya it's okay no problem gak masalah buat diri gue cuman yaudahlah senyum aja gitu sih sekarang kalo dia nantang lo senyum aja ya lo gak lawan ngapain samanya gue kayak dia kecuali lo udah menangkut keluarga ya biarin aja biar lo yang bales ini mungkin ada sih disini yang bisa dibirang sama sih ya sama ya biar konfirmasi ya siapa namanya ini korban-korban yang pernah enggak maksudnya gitu kan CR-nya lo balikin ini apa di sini 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 udah muatin muatin disini sini sini disini sini sini disini sini oke oke orang-orang tuh berkomentar bahwasannya bang adit ini yang jadi korban lo nih enggak bukan beda gue kan di daerah Jakbar malam berikut malam nah mohon konfirmasi deh bener gak dia nih kata dia kan bukan-bukan dia kalau berendah nih coba konfirmasi emang bukan mas kata mas katak sih yang adit kalau adit pas di kabupaten jadi bukan mas katak yang adit dan bukan yang bagi adit juga kan banyak banget tuh mas di tiktok yang ngomong kalau mas katak yang adit ini kalau kebentur sih mas jadi bukan mas katak itu lo kronologi gimana? kronologi gue di curug mas curug dan makanya tuh buat lo nih yang masih masih ribu tuh daripada menyesal gue mau naik maaf bang nyesel gak? nyesel banget mas daripada lo menyesal kemudian nari mendingan udah lebih baik lo akhiri udah sebelum lo menyesal lebih baik lo akhiri udah pesan gue itu doang tambahan kali gak? nari gue ya? maksudnya ini dia ngapain? lu pinta dulu lu minta cairah bukan apa? nanti maksudnya lu kan dulu cairah anji gue diomerin lu sorry sorry mintaan mintaan berarti lu jadi korban dia kan? nyesel nyesel buah nyesel gue ah gak mau nyet lo tuh gimana kronologinya kronologinya gimana? gimana coba gitu dulu gue nanti diamkan dia teman-teman teman-teman ini jadi ini itu yang pernah tim-tim gue yang bisa dibilang pernah berselisih tapi sekarang alhamdulillah kita udah buka nebaran-baru nebaran-baru seperti bilang tangsal bersatu yang diketuai oleh Pito dan juga siapa? Mami dan juga siapa? Ajis dan lain-lain kalau gue tim Laskar kalau gue ekor tim perang ini tambahannya maksudnya Mami Aditya Tikno mungkin kayak Bang Aditya Tikno bilang tadi menyesal ini udah ada contohnya dari Bang Aditya Tikno kita bisa ambil pelajaran dari sini yang dimana sekalipun mungkin orang tua Bang Aditya Tikno punya sampai miliaran triunan bahkan gitu ketika anaknya terluka gak akan pernah rela orang tua dan ketika uang sebanyak itu apa bisa ngebalikin tangannya Bang Aditya Tikno bisa ngebalikin semula gak ada yang bisa dan ketikapun lo mati sebanyak apapun uang lo apakah uang itu bisa membalikkan lo untuk hidup maksudnya menurut gue gak ada kemenangan kebahagiaan yang sebanding dengan nyawa mungkin bisa diambil dari perajaran kami bersama bahwasannya dampak tauran itu gak ada untungnya ya bener mendapatkan mendapatkan sih mendapat kehilangan tapi kehilangan namanya bagian tubuh ya bagian tubuh tadinya gue dilahirin sempurna kan dengan keadaan gue saat ini pokoknya tauran gak ada untungnya mas lu ngebacok dia aja lu dicari polis sekarang lu yang kena pasti lu kekalin cacat lu gak ada untungnya orang tua lu sedih gak sih sedih banget mas jadi gue sekarang mau buktin kalau gue tuh bisa bisa bagian bagian orang tua gue mas dengan keadaan gue seperti ini perjuangan lu berarti ya jadi kalau kita sekarang mau ngelakukan apa-apa nih kita harus ngeliat ke belakang mas kita orang tua kita orang gak punya juga kan kita mau main nakoba kan atau gimana harus ngeliat ke orang tua itu aja sih mas pokoknya jangan namanya gak ada untungnya deh pokoknya tauran itu bandel-bandel kagak ada untungnya gimana ya kalau misalnya lu pengen berubah nih banyak banget kan yang nanya gue bang lu cara berubah gimana sih renungin diri lu sendiri lu sadar akan diri lu itu siapa balik lagi lu liat orang tua lu lu renungin lu matiin lampu lu menyendiri ke dimana kayak serius apa yang telah lu perbuat apa yang udah lu lakuin apa yang udah lu lewatin lu pikirin lagi matong-matong lu baru ngambil keputusan gitu kalau mau jadi bangsat bangsat sekalian cuman jangan pulang jangan sampai orang tua lu ngeliat cuman kalau mau berubah berubah total jangan manggung jangan kayak bocah kentang udah intinya gitu aja lah ya bocah kentang gitu ntar berubah ntar gitu udah masuk saya di dunia emang masuk saya di akhirat makna kayak gitu lah tambahan ganti tau lu sebagai ketua kan apa ketuaan dari tangga bersatu silahkan tau ntar gini aja gak paham itu ada 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 oh iya pito pokoknya sekarang dia jago jago goreng roti disupur tau gimana tuh tambahan buat tambahannya tambahannya daging ada ini apa ini cornet ujian mantap beringas si beringas beringas terus dari gas 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 jangan lupa nih oke toh silahkan toh tambahan ini bos lah juga ada tangan toh tambahan dari gue ya mungkin buat kalian lu udah bisa liat contoh-contoh yang deketan kita ngomong bahwasannya ribut itu gak ada abisnya dan ini kan yaudah kita sebagai gak ada bisa gak ada bisa gak ada bisa gak ada akhir lagi jadi mendingan kita saling jawab taman aja ya siap sebasnya ya kita tuh satu siap siap bener oke semuanya oke gokil berapa harga outfit lu anjir ini endorse terus ini celana second brand terus gak ada megang micnya gitu berapa harga outfit lu anjir berapa harga color lu mas berapa jaket lu yang tadi mana jaketnya mana tadi jaketnya gak jaket topi topi katanya gue apa 800 jangan bersama aku aku miskin jangan bersama aku aku miskin oke 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 sekali lagi thank you thank you banget brother motherfuck ya youngs thank you h h h h h h apa yang tiktok apa tuh motherfuck ya thank you buat kalian tolong jangan diikutin karena ini gak baik maksudnya kita disini tuh hanya mengedukasi bukannya kita so jago so jago bukan dan kita tuh ini gini loh biar kalian itu gak mengikuti karena gimana dampaknya tuh kayak gini gitu ini sebagai contoh sebagai mengedukasi bukan sebagai kayak oh cerita doang gini 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 ya it's okay no problem itu pendapat kalian cuman pesan gue jangan diikutin karena itu gak ada gunanya kalau lu nyari jati diri di jalan lu nyari jati diri nih di jalanan di dunia ribut lu gak akan pernah ketemu sampai kapanpun dan lu ngukur nyali lu gak akan pernah sampai ada abisnya lu kasar ya lu ngukur nyali di tanah ini di tanah ini di kota ini di kota ini pasti di atas langit mesti ada langit mendingan jadi orang adem ayem santai banyak temen udah gak usah gak usah sejago intinya satu kantong tebelin kantong tebelin jagoin bisa disewa kan gitu isinya apa tuh kantong uang uang jangan mapak kantong tebelin isinya mapak apa jimat jimat sama marmese mah mentak kok eh serius nih ya di kamar yang bokir banyak waktu apa ntar gue liatin gue kasih liat ntar di konten gue di konten gue gue kasih liat pokoknya kita aja sekian terima kasih walaikum salam walaikum salam walaikum salam walaikum salam walaikum salam walaikum salam weh ya dengerin ya udah kayak bucah kupan akhir cuma ya kepadu hujan masih air dan dia masih milik orang lain hujan mengajarkan kita betapa dia tingginya di langit tanpa mengaku bahwa dirinya itu tinggi adakalanya ia jatuh dan membumi untuk memberikan kehidupan bagi semua makhluk walaikum salam apa kabar mami yang cek 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 video mungkin itu ya waduh f**k kemen udah 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 mubar lho balikin udah pokoknya sekian dari kami sekian dari kami terima kasih mohon maaf bila mana kalau ada tutur kata yang baik sekian dari kami mohon maaf jika yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata salah perilaku mohon maaf ya karena namanya juga yaudah kan kita cuma menceritakan masa lalu deh mohon maaf yang sebesar-besarnya dan buat kalian yang menonton ini kasih tau ke adek-adek kalian tolong bimbing yang sebaik-baiknya jangan sampai mengikuti apa yang pernah kita lakukan di masa lalu karena ini bukan untuk diulangi kembali semoga kalian menurut ini sukses sehat terus dilancarkan rezekinya dan dipermudah urusan-urusannya dan kalian bisa membahas dengan orang toka amin oke oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tangsel 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 1 2 3 tangsel bersatu coek 42 go tangsel bertatsel gue pamit denger dari coek selamat menikmati